Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semestanya Di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini ada berita Di Tempo Di rubrik Nasional ya Tempo Majalah Tempo.co Ada beberapa nama ini A.M. Hendrupiono Andika Perkasa Wiranto Untung Budiharto Prabowo Subianto Aman di sekitar Jokowi Presiden Jokowi Dikelilingi sejumlah purnawirawan Yang diduga terlibat Dalam kasus Pelanggaran hak asasi Manusia Presiden juga mengangkat Perwira aktif Untuk menduduki Posisi Penting Inilah ya Beberapa orang yang Tidak bisa dihapuskan ya Dalam sejarah Pelanggaran hak asasi manusia Dalam sejarah politik Indonesia modern Satu A.M. Hendrupiono Dua Andika Perkasa Tiga Wiranto Empat Untung Budiharto Lima Prabowo Subianto Menurut Tempo Bekas A.M. Hendrupiono Bekas Kepala Badan Intelijen Negara Ini diduga terlibat Dalam peristiwa Talang Sari Di Lampung Dan pembunuhan Aktifis Hak asasi manusia Munir Said Tolib Hendrupiono Ikut Memenangkan Jokowi Dalam pemilu 2014 Dan 2019 Ia membantah Keterlibatannya Dalam kasus Kasus tersebut Talang Sari itu Waktu itu Komandan Lapangannya adalah Komandan Garuda Hitamnya adalah Hendrupiono Dan menurut Catatan Komnas HAM Atau Tempo Dalam bentuk Apa ini Dalam bentuk Video Itu kira-kira yang Laporan Menurut Laporan HAM itu Ada 250 orang Yang tewas Dalam penyerbuan Dengan helikopter Dan bom Napalm Itu bisa Dicek Di Laporan-laporan Hak asasi manusia Dari tahun ke tahun Kedua Andika Perkasa Itu di Talang Sari Di Lampung Tahun berapa 1979 Kalau tidak Sementara Pembantaian Setelah Pembantaian Talang Sari Di Lampung Dengan tokohnya Adalah Salah satu Yang adalah Hendrupiono Yang kemudian Tahun 84 12 September Di Pembantaian Umat Islam Di Tanjung Priok Tanjung Priok Itu juga Masih Menyisakan Persoalan Andika Perkasa Panglima Tentara Nasional Indonesia 2021 2022 Ini Ini terlibat Disebut terlibat Dalam pembunuhan Ketua Dewan Presidium Papua Teis Hiu Eluai Oh Tahun 2001 Andika Mempersilahkan Pihak lain Mengusut Peristiwa itu Wah Nantang dia Kemudian ketiga Wiranto Jenderal Wiranto Ketua Dewan Pertimbangan Presiden ini Disebut terlibat Dalam sejumlah Pelanggaran HAM Serious Crime Unit Di bawah Presiden Di bawah Persidikatan Bangsa Bangsa Melaporkan Wiranto Sebagai pelaku Kejahatan Kemanusiaan Di Timor Leste Pada 1999 Tim Advokasi Wiranto Menyanggah Tuduhan itu Yang kelima Untung Budi Harto Pensiunan Dengan Pangkat Mayor Jenderal Untung Budi Harto Sempat Diponis 20 Bulan Penjara Karena Menjadi Anggota Tim Mawar Yang Menculik Para Aktivis Pro Demokrasi Pada Tingkat Banding Dia Diponis 2 tahun 2 tahun 6 bulan Penjara Tanpa Pemencatan Jabatan Terakhirnya Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta Malah Naik Karirnya Setelah Melakukan Penculikan Dan Yang Ini Calon Presiden Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra Ini Diangkat Menjadi Menteri Pertahanan Pada Oktober 2019 Prabowo Dipecat Dari Dinas Militer Salah Satu Yang Menandatangan Di Pemecatan Adalah SBY Disambing Aku Menggumlar Karena Dewan Kehormatan Perwira Menilai Bekas Menantu Soeharto Itu Terlibat Terlibat Penculikan Aktifis Mahasiswa Dalam Wancara Khusus Dengan Tempo Pada 2013 Prabowo Mengaku Bertanggung Jawab Dan Tidak Bersembunyi Jadi Mengaku Ya Dalam Penculikan Jadi Problemnya Ini Korban Korban Di Pihak Rakyat Itu Sudah Menjadi Korban Ada Yang Mati Dan Ada Yang Hilang Sampai Sekarang Hilang Ada Yang Hilang 13 Hilang Dalam Kasus Apa Kerusuhan Maik Atau Penculikan Dalam Konteks Prabowo Subianto Ada Hilang 13 Dan Rakyat Selalu Dikorbankan Sementara Pejabat Pejabat Yang Melakukan Itu Tidak Peran Hukum Tidak Peran Diadili Dan Tidak Peran Disentuh Dia Berlindung Dalam Proteksi Politik Kekuasaan Saya Yudhi Pramoko Tukang Donat Dari Barung Youtuber Terjuah Di Semesta Assalamualaikum Warahmatullahi Bor тем Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati